PENTOLKES Aku Harsyo, 1, 2, 3 PENTOLKES Nah, kali ini PENTOLKES Bakalan membahas Karena memang masih suasananya Masih dalam keadaannya mencekam juga Karena kita pandemi, tapi mencekamnya Bukan karena PKI ya Tapi kita juga perlu waspada, takut bangkit Gak boleh ya Dan kami berdua bakalan membahas tentang Pahlawan Repolusi Yang gugur pada tanggal 30 September 1965 Atau lebih sering kita kenal itu Peristiwa G30 SPKI Jadi gerakan 30 September 1965 Oleh Partai Komunis Indonesia Ada juga lagunya, Den Kita nyanyi, kita Kita harus ingat tuh, lagunya ini Gugur Bunga ya Bukan Gugur Bunga, lagunya lain memang Lupa aku judulnya, tapi memang lagunya itu Coba di versi ini Jadi kalau aku sih senang yang Gugur Bunga Yang itu, betapa hatiku Ya Gugur Bunga ya itu Kita harus tahu lagu-lagu yang memang membuat Untuk itu yuk Merasa terenyuh Nanti kalau denger Nangis ya Atau salah psikop pemimpin yang gugur Misalnya atau meninggal Kalau dia sudah denger Gugur Bunga atau rasanya Hmm, mana-mana ya itu ya Rasanya kadang-kadang ada haru Ada takut juga sebenarnya ada takut Akhirnya kita langsung memas ya Oke, kita menuju Dan gerakan 30 September 1965 ini Eh, kalau nonton udah by the way Filmnya sudah sering beberapa kali Tidak, yang tahun ini Tahun ini kan itu ada SCTV sama TV One kan Yang nonton di Youtube Oh nonton di Youtube Tapi hebat loh Salud dan duo jempol Apresiasi ya Karena sudah beberapa tahun Tahun itu dilarang Dilarang untuk menampilkan Atau menayangkan Film G30 SPKI Tapi aku salut buat TV One sama SCTV Itu dua jempol ya Dua jempol Bahwa di keberanian mereka Keberanian duo stasiun TV itu Untuk menayangkan Sebuah film Terserah ya Aku lepas dari Film sejarah ya Dan itu memang harus kita tahu Untuk generasi Dada seterusnya Karena itu sejarah berdarah Dan bisa bayar terjadi lagi Lepas dari kontroversi ya Lepas dari kontroversinya Sejarah kita ini memang harus dikenal Dan juga harus diketahui terus Oleh masa Masa karat Eh bukan masa karat Masyarakat Masyarakat Jadi lepas dari segala kontroversi Tadi film itu Yang pasti Ketika nonton film itu Yang terbersih itu Aku sebenarnya sampai sekarang itu Masih takut Takut di dia Apalagi terjadi malam-malam Cubuk ke KU Malam-malam Pintu dibuka subuh Aduh pasukan Masuk ke rumah Langsung nembak Langsung nembak Apu kendaknya Semayang langsung ke nukapa Kan dulu itu Di masjid Ya bukan masalah yang itu ya Di masjid Lagi sholat subuh Di kapa Pakai celurit Apu ituan dia Itu kan PKI itu celurit Dengan apa Celurit sama palu Palu Jadi kan kurang ajar Benar Padahal Dakat hati nuran Dakat sama Indonesia Ya kan namunnya juga Mereka itu kan Alirannya komunis Den Aliran komunis Dari bangsa Manta sipit Seberang Seberang situ Kalau ceritanya di PKI ini Mereka itu ingin Membersenjatai buru Dan juga para petani Supaya punya senjata Derdor Indonesia tidak pacak Kalau segala itu Dilegal Kan ibaratnya Nah Kalau baladik Saling tembak Kita kan bukan negara itu Balik lagi bahwa Indonesia itu kan Negaranya berdasarkan Pancasila Ingat kita Itu Pancasila Bukannya komunis Tapi ada juga Salah psikopolitikus Salah psikop Bukan tokomasyarakat Yang tampil Di salah psikop Tipi Tipi Misalnya kita sebut Ujinyo Bahwasannya PKI itu PKI itu Sangat Pancasilais Katik-katik Kan yang namunnya Kalau yang namunnya Komunis Kan menghilangkan Ketuhanan Yang Maha Esa Kan komunis itu Tidak ada agama Iya Ngapunnya itu Pancasila itu Pancasila Manwaduk Yang namunnya kan Kalau Pancasila itu Yang pertamanya Ingat ya Ketuhanan Yang Maha Esa Kagek kau didatangi Pasukan Cakra Birawa Nah itu dia aku takut Tidak sih Yang pasti bukan Bukan ngapa-ngapa Intinya bahwa Kita itu sekarang itu Hidup di Indonesia Dan sebagai generasi muda Kita tuh harus menegakkan Benar Benar Kita harus tahu Dan kita tuh balik lagi Bahwa kita hidup Indonesia Kita itu Pancasila Benar Dan yang pastinya Yang pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa Lanjut Siapa baik Pahlawan Repolusi Atau pahlawan nasional Yang diberi gelar Repolusi Ya Kita pertama Yang pertama Yang pertama di film itu Yang menjadi korban adalah General Ahmad Yani Sekarang untuk mengabadikan Nama beliau pun Selain pahlawan Repolusi Dijadikan nama jalan di Jakarta Banyak sih jalan-jalan Ahmad Yani Di Palembang juga Praju Aduh ya Benar-benar Jadi beliau ini juga Dibunuh Bisa dikatakan Cak itu Pada tanggal 5 Oktober juga Sang penetapan Jadi dia dibunuh tanggal 3 Polo Kan dibunuhnya Bukan 3 Polo Bukan 3 Polo sih Sebenarnya dia itu dibunuhnya Tanggal 1 Oktober Tanggal 1 Oktober Malamnya Jam subuh jam jam 4 Jadi gerakan PKI itu Malam-malam Iya malam Karena kalau di filmnya Ahmad Yani itu ditembak Pas di rumah Gara-gara Mada Ipulok Dia itu kan letnan Yang datang Dia ini perwira Berwira yang datang Dia ini prajurit Nak nyuruh Nak merintah jenderal Ya siapa yang datang Sengkong Benar-benar Itu kan langsung Dia kena Blah-blah-blah-blah-blah Yang kedua Itu ada Er suprapto Ya Er suprapto ini juga Samo Pahlawan revolusi Eh kalau ada salah Er suprapto ini masih hidup Kalau tidak salah Ini salah satu Masih hidup Pas dibawa Pas dibawanya Tapi meninggal Ya meninggal Tapi pas dibawa Masih hidup Masih bisa nginjok Keterangan Masih hidup Tidak bisa lah Mati hidupnya Maksudnya itu Dia itu pas dibawa Ke lubang buahyo itu Dia itu masih hidup Jadi dia itu Benar-benar Kena sayat Kena segala macam Itu dia masih bisa ngerasa Nah itu yang Jadi disayat ini Masih masuk ke lubang buahyo Ya benar-benar Berarti lubang buahyo itu Memang aduh ya Nah selanjutnya juga Ada yang namanya M.T. Haryono Nah M.T. Haryono Juga aduh S.Farman Samo D.I. Panjaitan D.I. Panjaitan Dan S.U. Toyo Siswa Miharjo Nah serta juga aduh Nah ini salah satu Yang paling belagak Apa tuh siapa Pierre Tendean Pierre Tendean Pierre Tendean ini Sebenarnya bukan jendral Tapi dia ini Dia ini Sebagai penjago Pak Kapten Ajudannya Dari Aharasution Oh dia ini yang Yang terbangun Gara-gara itu Yang salah denger Padahal dia ngomong Saya ajudannya Nasution Dan selain itu juga Ada tambahan Ada pahlawan-pahlawan lain Yang meninggal Tapi patungnya ada tujuh Ini sampai tujuh Ini baru Satsui Tubun Ini Pak Sugih Pak Sugih Pak Sugihono Jadi ini Tapi baru sih Tanggal 19 Oktober Mereka ini Didapatkan Nah ada sih kok lagi Yang harus kita ingat juga Bahwa ada salah satu Salah seorang putri Cantik Dari anaknya Abdul Haris Nasution Yang memang benar-benar Menjadi korban Dia itu sampai Tiga kali tertembak Dia itu menjadi Perisai di badan Bapaknya Melindungi Bapaknya Langsung diperisai Diambil Digendong 5 tiga kali Di bayang Peluru sebesar ini Sama budak Umur lima tahun PKI itu kan Jadinya kayak ini kan Kejernian Maksudnya Budak kecil Jangan Kalau pun nak nangkep Hidup-hidup Tidak tuh Begocon ya Sikok-sikok Jangan sampai Maka yang namanya Senjata Itu tadi ya Pantai Komunis Indonesia Pokoknya Mereka tuh Dibiayai oleh Negara Agak-agak sepit dikit Ya Agak sepit dikit Kalau saya aku sepit banyak Jadi Sampai sekarang Gembung-gembung Dari PKI ini Keturunannya Juga Pernah tuh aku nonton Di salah sekot TV Swasta TV One Sebut baik Selalu Anaknya membanggakan Bapaknya Yang ngomongin Dia itu Setan kecil Ini biasa Jadi omongan Kasar-kasar Dalam keluarganya Itu biasa Dia Bapaknya tidak Merokok Ini mengebanggakan Bapak merokok Tapi Bapak dia Memang bunuh Anggapan dia itu Bahwa mereka itu korban Sekendak baik Ngomong ke korban Apa mereka korban Ujiannya juga Mereka tidak Ketik hak ini Hak-hak manusia Bapak dia Yang nyelang Ke nyawa Masuk ke lubang Bu ayo By the way dulu Ketika tahun 1965 Aku ingat cerita kakek Dulu tuh sebenarnya Di sungai pinang Padahal ya Jauh dari perkotaan Bahwa mereka tuh Disuruh nyiap ke lubang Di belakang rumah Untuk Pas kejadian itu Biar bisa masuk Ke bawah dalam lubang itu Biar jangan jadi korban Mengeri ya Dan mudah-mudahan baik Sebagai generasi muda Kita selalu tahu Akan sejarah Indonesia Karena bangsa yang besar itu Yang mengenal Dan juga Tahu akan sejarah Bangsa Nyo Dewey Oke Cukup ya Cukup ya Cukup aja Semoga baik PKI Tidak ada lagi Di Indonesia Apapun itu namanya Yang jahat Yang pengen Mempersebutukan Ya pokoknya Selesailah Pokoknya intinya Hidup damai itu Lebih berhasilkan ya Kembalikan Indonesia Yang namanya Ke Pancasila Ke undang-undang dasar Karena kembalikan lagi Bahwa di undang dasar Di pembukaan undang-undang dasar Kita Azaz Indonesia itu Pancasila Dan yang pertama kali Ketuhanan yang Maha Esa Karena seharusnya itu Semuanya itu selesai Ketika kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Itu pasukan Cakra Birawa Bukan Caknya Jolah Jolah ya Kita pamit dulu ya Sekarang kita cedet gerbak Jangan lupa like komen dan subscribe guys Jangan lupa like komen dan subscribe Dada Pertolkes Jangan lupa like komen dan subscribe Jangan lupa like komen dan subscribe Jangan lupa like komen dan subscribe